Hari ini kita kembali membahas pertemuan. Saya sangat sadar pertemuan itu sangat membosankan. Tapi jika Anda ingin menjadi seorang leader yang besar, Anda perlu memiliki 6 sikap terhadap pertemuan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 6 sikap tersebut. Halo teman-teman, kembali bersama saya, Raja Darian Ani. Salam kenal bagi yang belum kenal, saya adalah seorang peringkat tahapan kehormatan God Lion di BCCS dan juga seorang trainer bisnis Tians untuk wilayah Tians Asia Pasifik. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel Youtube kami ini memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Pastikan Anda nonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat naksimal dari video yang kita akan bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 6 sikap leader di pertemuan bisnis Tians. Mungkin ada sebagian di antara Anda yang merasa bahwa, Pak, kok sikap lagi? Sikap emangnya penting nggak ya? Oke, emang segitu pentingnya nggak sikap? Yang penting kan kalau bicara bisnis kan bicara omset, bicara bonus, yang penting bisnis yang besar. Tunggu dulu, kalau Anda bicara bisnis jangka pendek, saya sangat setuju dengan Anda bahwa, yes, Anda nggak penting sikap, yang penting hajar omsetnya, kejar penjualan. Wah, lakukan cara apapun, Anda akan dapat bonus yang besar kalau Anda bicara bisnis jangka pendek. Tapi kalau Anda ingin bisnis yang bisa Anda wariskan kepada anak cucu Anda satu waktu, Anda memiliki pasif income, Anda ingin bisnis yang sangat besar sekali, sikap, sangat penting sekali. Setiap kali kita membahas tentang sikap, saya selalu teringat dengan seorang yang bernama Winston Churchill. Siapa ini Winston Churchill? Gereja, gunung, church, hill? Bukan. Winston Churchill ini adalah seorang veteran perang. Beliau penerima Nobel, penulis buku. Beliau juga ikut ambil andil dalam Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Dan mungkin salah satu prestasi yang paling dikenal adalah beliau adalah pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris selama dua periode. Dan beliau mengatakan bahwa attitude is a small thing, is a little thing that makes a big difference. Attitude is a little thing that makes a big difference. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahannya seperti ini. Sikap adalah hal yang kecil yang memiliki dampak yang besar. Setiap kali kita membahas sikap, mungkin kita layak mengingat bahwa salah satu orang yang sangat berpengaruh, salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh mengatakan bahwa sikap sangat penting sekali. Yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Enam sikap yang sangat penting sekali yang perlu dimiliki seorang leader dalam pertemuan bisis Tiense. Sikap pertama, yaitu Anda perlu hadir di pertemuan bisis Tiense. Anda ingin membangun aset? Very good. Seringkali adalah masalahnya adalah orang melupakan bahwa aset terpenting adalah dirinya sendiri. Mereka memikirkan tentang downline-nya, mereka memikirkan tentang upline-nya. Dan seringkali mereka itu melupakan bahwa aset terpenting adalah diri Anda sendiri. Dirinya sendiri. So, jika Anda ingin mengingat bisis Anda besar, sumber daya yang paling penting belajar adalah diri Anda sendiri. Orang yang paling penting belajar, orang yang paling penting bertumbuh adalah diri Anda sendiri. Jadi, jika Anda hari ini memiliki downline dan downline Anda malas ke pertemuan, downline Anda tidak bisa hadir ke pertemuan, atau upline Anda tidak hadir ke pertemuan, atau upline Anda malas ke pertemuan, lupakan semua hal itu. Yang penting, orang yang paling penting hadir di pertemuan adalah diri Anda sendiri. Karena Anda ingin aset Anda bertumbuh, Anda perlu belajar terus. Dan satu-satunya tempat di mana Anda bisa belajar bertumbuh dengan sangat cepat sekali adalah di pertemuan bisis Tiense. So, sikap pertama adalah Anda perlu hadir di pertemuan Tiense apapun kondisinya. Apakah upline Anda hadir, apakah upline Anda tidak hadir, apakah downline Anda hadir, ataupun downline Anda tidak hadir, Anda tetap perlu hadir di pertemuan bisis Tiense. Sikap kedua adalah hadir on time. Kalau Anda bicara bisis, ya kita bicara profesional. Anda ingin bisis Anda bertumbuh dengan skala yang profesional, Anda harus hadir on time. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa hadir sebelum waktunya dan membantu team player untuk menyetting ruangan. Ya dalam pertemuan itu pasti Anda butuh bantuan untuk setting kursi, setting proyektor, setting sound system. Lebih cepat Anda hadir, lebih banyak yang Anda bisa bantu di pertemuan tersebut, dan lebih banyak juga Anda bisa belajar bagaimana caranya membangun pertemuan sendiri. Karena satu waktu Anda pun pasti akan memiliki pertemuan sendiri. Jadi sikap nomor dua adalah hadir on time, dan sebisa mungkin Anda bantu team player atau ambil-ambil dalam peran team player tersebut. Sikap nomor tiga adalah menghindari berbicara atau menggunakan HP. Jadi kalau menghindari berbicara bukan berarti Anda... ...dikai batu. No, bukan kayak gitu. Jadi pada saat acara sudah dimulai, ada baiknya Anda fokus dan menghargai pembicaranya. Contohnya kayak gini, Anda datang, Anda udah undang rekan Anda, Anda udah undang teman Anda, sudah datang jauh-jauh, sudah susah payah, Anda mengajak online Anda atau prospek Anda untuk hadir ke pertemuan. Nah sekarang orangnya sudah hadir ke pertemuan dan Anda malah gosip. Terus tujuan Anda hadir ke pertemuannya buat apa? Kan jadinya Anda menunjukkan bahwa pemateri atau pembicara itu sedang menyampaikan sesuatu yang tidak penting. Ada yang kondisi kasus lebih parah lagi adalah pada saat Anda sudah hadir ke pertemuan, Anda main PUBG, Anda main Mobile Legends, Anda buka Instagram, Anda buka Facebook. Nah bagaimana pandangan prospek Anda atau kenalan Anda atau downline Anda terhadap Anda? Kan hancur maksudnya yang Anda sudah mengatakan bahwa pertemuan ini penting, Anda sudah susah payah mengajak beliau hadir. Dan akhirnya malah Anda sibuk main game atau Anda sibuk ngobrol, Anda sibuk gosip. Itu akan memberikan suasana pertemuan yang kurang ideal. Itu adalah sikap yang buruk. Jadi kalau bisa Anda selama pembicara-pembicara, Anda hindari menggunakan handphone, Anda hindari gosip. Kalau misalnya kenalan Anda ada pertanyaan tentang materi yang sedang disampaikan, Anda bisa sampaikan kepada rekan Anda bahwa, Oke sekarang kan kita lagi ada sesi, bagaimana kalau nanti pertanyaan-pertanyaan kamu kita bahas setelah pembicara beres bicara. Jadi Anda bisa pending pembicaraan tersebut, sesudah pembicaranya beres selesai, Anda bisa circle dan Anda bisa tanya jawab di sana. Jadi Anda bisa beritahukan kepada prospek Anda bahwa setelah pembicaraan beres selesai, kita akan bahas. Semua pertanyaan Anda bisa kita bahas. Tapi hindari berbicara, bergosip, main handphone, main game, buka Instagram, buka Facebook, semua yang berhubungan tentang respect ke pembicaraan menurun, hindari hal itu. Anda perlu menunjukkan bahwa Anda sangat respect dan fokus terhadap pembicaranya. Sikap nomor 4 adalah antusias. Nah, saya ngerti bahwa pada saat Anda menghadiri pertemuan, Anda mungkin memiliki seribu satu masalah di rumah Anda, mungkin baru diputusin pacar, mobil Anda baru kena kecelakaan, Anda baru tabrak kambing, motor Anda baru bannya pecah, Anda baru dilemparin piring sama istri Anda, suami Anda baru tidak mengizinkan Anda keluar rumah untuk ke pertemuan, anak Anda lagi rewel, lagi macam-macam, wah pokoknya cucian numpuk. Saya sadar pertemuan mungkin pada saat Anda hadir ke pertemuan, mungkin itu tidak dalam kondisi ideal. Dan mungkin sangat sulit untuk antusias pada saat Anda datang ke pertemuan. Anda mungkin lagi galau, lagi stres, lagi depresi. Tapi, usahakan tinggalkan semua hal itu di luar pertemuan tersebut. Jadi pada saat Anda masuk, Anda perlu memiliki semangat yang berapi-api. Anda perlu antusias. Anda bayangkan, bukan cuma Anda kalau yang punya masalah, saya yakin semua orang yang hadir ke pertemuan tersebut memiliki masalah. Jadi Anda tidak perlu lebay bahwa Anda memiliki masalah terbesar. Lupakan masalah Anda, Anda beres pertemuan, mau galau lagi, mau depresi lagi, monggo. Tapi, jangan depresi pada saat pertemuan. Karena Anda merusak lingkungan. Dan bisnis kita itu, ya kita timbal balik. Coba Anda bayangin, Anda datang ke pertemuan, Anda kondisinya depresi. Anda moodnya galau, pengen bunuh diri, stress banget. Anda sikapnya kayak gitu. Dan jika semua orang membawa masalahnya ke pertemuan, semua stress, depresi, kira-kira Anda beres dari pertemuan, tambah semangat, atau tambah depresi? Anda beres dari pertemuan, Anda pasti saya yakin, pengen bunuh diri. Karena Anda berada dalam lingkungan, yang semuanya orangnya stress. Tapi tujuan kita kumpul adalah biar kita semua saling semangat. Jadi pada saat Anda memiliki masalah, Anda datang ke pertemuan, lupain masalahnya. Anda semangat dulu selama 30 menit, selama 40 menit, selama 1 jam, selama 2 jam. Dan jika semua orang melakukan hal yang sama, semua orang lupain masalahnya dulu, datang semangat. Dan jika Anda berada dalam lingkungan, yang semuanya saling semangat, Anda pulang. Anda bisa lebih pede menghadapi masalah Anda. Jadi Anda jauh lebih semangat untuk menghadapi masalah. Jadi Anda setiap kali ke pertemuan, pastikan Anda membawa semangat yang tinggi. Saya sadar itu sulit, tapi lupain masalah Anda selama 1-2 jam, datang dengan kondisi semangat. Dan saya yakin, pada saat Anda pulang dari pertemuan, Anda akan jauh lebih semangat. Dan itu bisa membantu Anda menyelesaikan masalah utama Anda. Sikap kelima. Sikap kelima adalah Anda perlu kosongkan gelas. Kosongkan gelas berarti tumpahin semua isi air, isi kopi. Bukan, kosongkan gelas itu. Kosongkan gelas pola pikiran Anda. Saya yakin di sini, sebagian dari Anda mungkin sudah pernah menghadiri pertemuan yang sama, atau pertemuan sejenis sudah berapa kali. Atau mungkin sudah belasan kali, atau mungkin sudah puluhan kali. Anda mungkin merasa, ah ada apa lagi sih pertemuannya paling gitu-gitu lagi. Ya, saya nggak bisa menyangkal itu. Memang mungkin pertemuannya itu-itu lagi. Materinya mungkin sama. Mungkin 99,9% materinya sama. Tapi ada 0,1% di mana Anda bisa belajar. Kalau Anda memiliki sikap bahwa Anda ingin terus bertumbuh, Anda perlu memperhatikan di 0,1% tersebut. Baru minggu lalu, saya hadir di salah satu pertemuan yang dibawakan oleh downline saya. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena saya mengajarkan downline saya tersebut semuanya tentang bisnis ini. Tapi pada saat saya hadir ke pertemuan tersebut, dan beliau jadi pembicaranya, saya cukup kaget. Karena ada hal yang saya bisa belajar dari downline saya tersebut. Anda bayangkan, A sampai Z, semua yang beliau tahu tentang bisnis ini, itu dari hasil training saya. Dan, beliau masih bisa mengajari saya sesuatu hal yang baru. Dan Anda juga saya yakin seperti itu. Anda mungkin sekarang sudah berperingkat yang tinggi. Anda mungkin mulai sekarang meremehkan pertemuan. Ah, gitu lagi, gitu lagi. Pembicaranya paling biasa so-so. Tapi ketika Anda memiliki sikap seperti itu, Anda tidak akan bertumbuh. Game over. Bisnis Anda tinggal tunggu waktunya. Bisnis Anda pasti akan terjun. Dan bye-bye. Tapi kalau Anda memiliki sikap bahwa Anda ingin terus belajar, Anda kosongkan gelas, Anda tidak lihat pembicaranya siapa, Anda yang penting datang, Anda yang penting hadir, Saya yakin bisnis Anda itu saatnya bertumbuh. Ada baiknya Anda bawa buku, Anda bawa buku catatan, Anda catat semua materi yang Anda bisa pelajari di pertemuan tersebut. Sampai hari ini saya masih melakukan itu. Setiap pertemuan yang saya hadirin, dari pertemuan kecil sampai pertemuan sebesar apapun, saya pasti selalu membawa buku dan saya selalu mencatat hal-hal kecil yang saya bisa belajar. Karena saya ingin bertumbuh. Jika Anda ingin bertumbuh, memilikilah sikap tersebut. Kosongkan gelas Anda dan selalu memiliki sikap bahwa Anda selalu akan bisa belajar dari pertemuan yang Anda hadirin. Sikap nomor 6 dan ini sikap terakhir yang kita akan bahas di video ini adalah berpakaian rapi. Nah saya nggak bilang bahwa Anda perlu berpakaian jas mewah, blazer atau apa. Nggak perlu yang mahal, yang penting rapi. Kenapa yang penting rapi? Karena kita bicara hari ini, sekarang kita dalam konteks bisnis. Bisnis profesional, bisnis yang berskala global. Anda tidak perlu beli jutaan rupiah jas, pemeja, dan lain-lain. Cukup dengan hal yang sangat sederhana sekali. Yang penting Anda memiliki dan mengenakan pakaian formal yang rapi. Nah pakaian formal mungkin buat cowok bisa menggunakan pemeja lengan panjang, ataupun dasi, buat cewek bisa menggunakan blus jika Anda tidak memiliki jas atau blazer. Jika Anda memiliki jas atau blazer, Anda bisa kenakan dan itu juga akan membantu Anda untuk semakin pede. Jadi, kita akan membahas tentang cara berpakaian di video sebelah sini. Dan itu akan membantu Anda juga untuk mendapatkan gambaran cara berpakaian yang rapi pada saat kepertemuan. Dengan mengenakan pakaian yang rapi, Anda juga akan jauh lebih semangat dan jauh lebih antusias. Jadi, itu juga sangat membantu Anda untuk memiliki semangat yang Yeah! Let's do this, man! Lebih... Apa ya? Lebih... Ya gitulah. So, itu aja tentang 6 sikap yang perlu dimiliki terhadap pertemuan. Kita kembali lagi ke sikap. Attitude is a little thing that makes a big difference. Sikap adalah hal yang kecil tapi memiliki dampak yang besar. Di video selanjutnya, kita akan membahas sikap terhadap pertemuan umum maupun pertemuan bersyarat. Apa saja perbedaan pertemuan umum dan pertemuan bersyarat, kita bahas di video selanjutnya. Biar video ini juga nggak kepanjangan. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, Anda bisa klik subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami pada saat kami mengupload video terbaru. Anda juga bisa klik like untuk memberikan kami dukungan. Anda jika memiliki pertanyaan, Anda bisa berikan di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk membalasnya secepat mungkin. Dan Anda juga bisa bagikan video ini kepada tim doner Anda untuk membantu mereka memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Saya Raja Derenani dan sangat tertarik untuk berjumpa Anda di pertemuan-pertemuan TN seberikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!